Shalom selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada siang hari ini Salam sejahtera buat saudara semua Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur karena kasih kemurahanmu, penyertaanmu dari pagi hingga siang hari ini Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firmanmu Urapi kami berikan kami hikmat dan pengertian Untuk memahami akan firmanmu ya Tuhan Dan jamah hati kami supaya kami taat, mau rela melakukan segenap perintahmu Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari kejadian 1 ayat yang ke 1 sampai 6 Lalu dilanjutkan dengan Masmur 33 ayat 1 sampai 12 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap gulita menutupi samudera raya Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Berfirmanlah ha Allah Jadilah terang, lalu terang itu jadi Allah melihat bahwa terang itu baik Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap Dan Allah menamai terang itu siang Dan gelap itu malam Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari pertama Berfirmanlah Allah Jadilah cakrawala di tengah segala air Untuk memisahkan air dari air Bersorak-sorailah Hai orang-orang benar Dalam Tuhan Sebab memuji-muji itu layak Bagi orang-orang jujur Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi Bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali Nyanyikanlah baginya nyanyian baru Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai Sebab firman Tuhan itu benar Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan Ia senang kepada keadilan dan hukum Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap dia Sebab dia berfirman Maka semuanya jadi Dia memberi perintah Maka semuanya ada Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya Rancangan hatinya turun-temurun Berbahagialah bangsa Yang alahnya ialah Tuhan Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Kejadian 1 ayat 1-3 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap gulita menutupi samudera raya Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Berfirmanlah Allah Jadilah terang Lalu terang itu jadi Sebab dia berfirman Maka semuanya jadi Dia memberi perintah Maka semuanya ada Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya Rancangan hatinya turun-temurun Judul renungan kita hari ini adalah Janji Tuhan yang akan ditepati Ditulis oleh Maria Kesmetan Sahabat suara kasih Tuhan mengerjakan segala sesuatu Berdasarkan kepada kebenaran firmannya Saat kecil kita pasti pernah dijanjikan orang tua kita sebuah reward Mungkin atas prestasi kita di sekolah Ataupun pencapaian lainnya Mereka mungkin berkata Kalau kamu juara di kelas Papa mama akan belikan sepeda baru Reward ini pada akhirnya memacu kita untuk sungguh-sungguh belajar Karena kita terus mengingat akan janji itu Dan setelah kita mencapainya Orang tua kita akhirnya membelikan sepeda itu Saat janji itu ditepati Kita pasti akan merasa senang sekali Tapi dalam prosesnya Sebelum kita memperoleh janji itu Pasti kita akan terus menagihnya Bukan Kita mau orang tua kita tetap mengingat janjinya Tahukah bahwa ketika orang tua kita sendiri selalu menepati janjinya Maka Bapak surgawi kita pun melakukan hal yang sama kepada kita Dari kitab kejadian sampai wahyu Kita bisa membaca bahwa semuanya berisi tentang janji Tuhan Segala macam bentuk kehidupan kita Semuanya dituliskan di dalam Alkitab Dia berjanji bahwa kita akan memperoleh kesehatan Hubungan Pekerjaan dan rancangan terbaik dan berhasil atas kita Sahabat suara kasih Karena itu Seperti seorang anak kecil yang terus menagih janji orang tuanya Begitu juga dengan kita yang juga perlu melakukan hal yang sama kepada Bapak di surga Kita perlu memperkatakan janjinya melalui setiap doa-doa kita Di kitab kejadian 1 ayat 1-3 disampaikan Bahwa pada waktu Allah menjadikan bumi Semua dalam keadaan belum berbentuk Namun hanya dengan memperkatakan jadilah terang Maka semuanya jadi Marilah kita renungkan Allah menciptakan segala sesuatunya hanya lewat perkataan Seperti disampaikan di dalam kitab Maka berfirmanlah Tuhan Setiap firmannya mengingat kita akan janjinya Dan kita perlu memperkatakannya kembali Inilah yang juga dilakukan Tuhan Yesus Ketika sedang dicobai di padang gurun Ia berkata Ada tertulis Jadi kita juga perlu melakukan hal serupa Mari memperkatakan firman Tuhan atas persoalan Situasi Dan orang-orang yang membutuhkan terobosan dan kemenangan dalam hidupnya Seperti Masmur 33 ayat 9 berkata Sebab dia berfirman maka semuanya jadi Dia memberi perintah maka semuanya ada Jadi apakah kita mau mengalami kuasa firman Tuhan Mari berpraktek dengan memperkatakan firmannya hari ini Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikian renungan firman Tuhan Pada siang hari ini Semoga menjadi berkat bagi kita semua Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak di sorga Terima kasih atas kebaikan Yang telah engkau tunjukkan kepada kami Tolonglah kami Bapak Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami Kami juga bersyukur Tuhan Atas pertolonganmu Penyertamu Dan atas berkatmu di dalam hidup kami Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Pada siang hari ini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap hari Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih buat firmanmu Pada siang hari ini ya Tuhan Kami mau selalu belajar Dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami Firmanmu yang mengubahkan hidup kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau Di sepanjang kehidupan kami Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan Kami mau pakai untuk hormat Dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan persoalan hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami ya Tuhan Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami Dan pada siang hari ini ya Tuhan Kami berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati Siang hari ini Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih ya Tuhan Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin